S.W.O.T. Cleaving The Nine Heaven Season 13, dilakukan dengan baik. Sebelum memasuki Sekte Pilar Langit, Jiling samar-samar mengetahui beberapa berita. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang dicari oleh Sekte Pilar Langit, dan sepertinya itu terkait dengan masalah yang sangat penting. Jadi dia tahu bahwa begitu dia memasuki Sekte Pilar Langit, dia pasti akan dihargai dan dikembangkan. Namun, dia telah berada di Sekte tersebut selama setengah bulan dan tidak dihargai. Dia diam-diam cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk bertanya. Sekarang dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Mendengar kata-kata Yun Yao, detak jantungnya tiba-tiba meningkat, dan matanya berkilat kegirangan. Dia tidak menyangka bahwa Master Sekte dari Sekte Pilar Langit akan menerimanya secara pribadi. Kepentingan dan kehormatan ini membuat darahnya mendidih karena kegembiraan. Namun, dia tetap tenang di permukaan dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Aku akan mengikuti ajaran kakak senior. Yun Yao tidak menjawab dan dengan tenang membawanya ke Aula Utama. Aula Utama sunyi, dan hanya ada sosok yang duduk di singgah sana di kepala. Itu adalah pria parubaya dengan jubah emas. Wajahnya tegas dan tampan, dan dia memiliki rambut panjang seperti salju. Auranya sangat bermartabat dan kuat. Jiling cerdas dan tentu saja mengakui bahwa itu adalah Master Sekte dari Sekte Pilar Langit. Dia mengikuti Yun Yao ke Aula Utama dan berdiri diam, membungku bersama Yun Yao. Murid menyapa Master Sekte. Murid menyapa Master Sekte. Cu Tian Sheng duduk di singgah sana Master Sekte dan menatap jiling. Dia bisa melihat sekilas bahwa jiling memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam elemen sejati dan akan naik ke tingkat kedelapan dari alam elemen sejati. Selain itu, dia melihat bahwa penampilan jiling bermartabat, dan temperamen serta ucapannya sangat elegan. Dia diam-diam menganggup dalam hatinya dan punya rencana. Kamu dipanggil jiling, apakah Anda seorang pangeran dari keluarga Kekaisaran Kerajaan Langit Cerah? Cu Tian Sheng menatap jiling dan bertanya dengan tenang. Jiling merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat dia ditatap oleh matanya yang bijak dan tenang, seolah-olah dia telah terlihat. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dan menjawab, Ya, Master Sekte. Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan bertanya lagi, Jiling, apakah kamu melihat Nenek Buyut atau Buyutmu? Pertanyaan ini langsung mengejutkan jiling. Nenek Buyut merujuk pada ibu kakeknya. Nenek Buyutnya adalah nenek dari kakeknya. Dalam keluarga Kerajaan Royal Azure Cloud Kingdom, satu-satunya leluhur yang masih hidup adalah Ji Sen Xiao. Karena itu, Jiling menjawab dengan jujur dan menggelengkan kepalanya, melapor ke pemimpin Sekte, murid ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekecewaan melintas di kedalaman mata Cu Tian Sheng, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, tidak apa-apa. Mereka adalah leluhur dari seratus tahun yang lalu. Wajar jika kamu belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ji Ling, kemarilah. Biarkan aku melihatmu baik-baik. Meskipun Ji Ling tidak mengerti maksud Cu Tian Sheng, dia masih berjalan maju dan dengan hormat menundukkan kepalanya di depan Cu Tian Sheng. Cu Tian Sheng mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ji Ling. Dia diam-diam melepaskan indra spiritualnya yang kuat untuk memeriksa situasi di dalam tubuh Ji Ling. Ji Ling tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa berdiri di sana dengan tenang, terlihat sangat baik. Pada kenyataannya, ratusan pikiran berkelebat di benaknya. Dia berpikir dalam hati, pemimpin sekte menggunakan akal spiritualnya untuk memeriksa situasiku. Mungkinkah dia ingin memeriksa bakat bawaanku? Untungnya, aku telah menyempurnakan Gat Si Xing Bet. Dan Tianku sama dengan seniman bela diri biasa. Pemimpin sekte pasti tidak akan bisa melihat kelainan apapun. Sesaat kemudian, Cu Tian Sheng sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan kilatan cahaya muncul di matanya. Benar saja, itu adalah garis keturunan Xuanzian. Dia berseru kegirangan dan menarik tangan kanan dan indra spiritualnya. Dia berbalik untuk melihat Yun Yao dan berkata dengan ekspresi bersyukur, Yun Yao, kamu telah melakukannya dengan baik. Kali ini, kalian bertiga telah melakukan pelayanan yang berjasa. Aku akan menghadiahi kalian bertiga besok. Yun Yao dengan tenang menangkupkan tangannya dan membungkuk, Terima kasih, Master Pemimpin Sekte. Cu Tian Sheng memandang Ji Ling dan berkata sambil tersenyum, Ji Ling, kembalilah ke halaman badai dan berkultivasi dengan giat. Aku akan meminta Dekan Han untuk mengirimimu dua pil jantung surga dan dua pil roh darah nanti. Dengan bantuan pil ini, garis keturunan Xuanzian Anda akan disempurnakan dan kekuatan Anda akan meningkat pesat. Setelah kamu lulus penilaian dan memasuki Sekte Dalam, jika karaktermu bagus dan bakatmu bagus, aku mungkin menerimamu sebagai murid pribadiku. Mendengar ini, Ji Ling tercengang dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kejutan akan datang begitu tiba-tiba. Pemimpin Sekte yang terhormat benar-benar mengatakan bahwa dia akan menerimanya sebagai murid pribadinya. Ji Ling sangat jelas bahwa Yun Yao adalah murid pribadi pemimpin Sekte dan juga jenius nomor satu di wilayah Tianchen. Dia diakui sebagai penerus posisi pemimpin Sekte. Dalam beberapa dekade, setelah pemimpin Sekte Cu Tiancheng turun tahta, Yun Yao akan mewarisi posisi pemimpin Sekte dan mengendalikan Sekte Pilar Langit dan seluruh wilayah Tianchen. Jika dia juga diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Yun Yao untuk posisi pemimpin Sekte di masa depan. Mengambil kendali atas seluruh wilayah bintang surgawi adalah keinginan seumur hidupnya. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa dia akan begitu dekat dengan tujuan yang dia kejar sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat hingga tangannya gemetar. Dia sangat bersemangat bahkan suaranya bergetar. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Terima kasih, Master Sekte, atas bimbinganmu. Murid ini pasti akan berkultivasi dengan rajin dan pasti tidak akan mengecewakan pemimpin Sekte. Meskipun Yun Yao tidak berbicara, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka pemimpin Sektenya akan benar-benar mengatakan kata-kata itu sendiri. Dia sangat jelas bahwa menjadi murid pribadi pemimpin Sekte berarti bahwa dia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin Sekte di masa depan. Kesempatan yang luar biasa ini. Namun, dia samar-samar menebak alasannya dan tidak mengatakan apa-apa. Cu Tian Sheng tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, Ji Ling, kamu bisa kembali. Ji Ling berterima kasih kepada Cu Tian Sheng lagi dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Dia berbalik dan meninggalkan Istana Pilar Langit. Setelah Ji Ling pergi, Yun Yao sedikit mengernyit dan bertanya pada Cu Tian Sheng, Tuan, Anda baru saja berjanji untuk menerima Ji Ling sebagai murid pribadi Anda. Bukankah hadiah ini terlalu besar? Mungkinkah dia bisa menerima perlakuan istimewa seperti itu hanya karena dia memiliki garis keturunan Suan Jian? Sudut mulut Cu Tian Sheng meringkuk menjadi senyuman lucu. Dia sedikit mengangguk dan berkata, Yun Yao, Tuan tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Masih ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui tentang susunan penyegelan. Faktanya, ada total dua susunan penyegelan yang menekan iblis tak tertandingi. Arai penyegelan pertama dengan santai dibuat oleh ahli yang tidak duniawi yang mengalahkan iblis tak tertandingi dengan satu serangan pedang seribu tahun yang lalu. Setelah seribu tahun, susunan itu telah rusak dan kekuatannya telah melemah. Namun, selain ahli dunia lain itu atau penggantinya, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan formasi penyegelan. Senior Sekte kami telah lama berharap bahwa susunan penyegelan akan melemah paling lama setelah seribu tahun, jadi mereka akan memperkuat susunan itu setiap 200 tahun. Namun, ini masih bukan solusi jangka panjang. Senior Sekte kami telah lama mencari berbagai cara. Pada titik ini, Cu Tian Sheng mengungkapkan ekspresi kenang-kenangan dan menceritakan dengan suara rendah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Sekte kami memiliki seorang tetua yang mahir dalam formasi. Dalam hal formasi, sulit untuk menemukan kecocokan di sembilan wilayah di benua selatan. Dia dengan susah payah belajar selama 36 tahun dan akhirnya membentuk formasi iblis perangkap sembilan naga untuk menekan iblis tak tertandingi di bawah puncak cakrawala merah. Jika formasi iblis penjebak sembilan naga diaktifkan, susunan penyegelan pertama akan diperkuat dan iblis tak tertandingi tidak akan mampu menembus segel. Sayangnya, Penatua meninggalkan Sekte ketika formasi iblis penjebak sembilan naga selesai. Keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Cu Tian Sheng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata dengan suara rendah, ngomong-ngomong, tetua itu adalah kakak seniorku. Bab 122 Setelah mendengarkan penjelasan Cu Tian Sheng, Yun Yao tiba-tiba menyadari dan menebak alasannya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya pada Cu Tian Sheng, Tuan, Anda bertanya kepada Ji Ling apakah dia pernah melihat nenek buyut atau nenek buyutnya? Mungkinkah, kamu berpikir bahwa nenek buyut atau buyut Ji Ling mungkin adalah Penatua dari masa itu, kakak perempuanmu? Cu Tian Sheng sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah, kakak seniorku itu juga sangat cantik di antara murid perempuan Sekte kami. Bakatnya dalam dao formasi tak tertandingi, dan banyak murid jenius tergila-gila padanya. Sayangnya, saudari senior itu telah berjanji kepada orang lain, dan dikatakan bahwa dia berasal dari dunia sekuler. Ketika Yun Yao melihat ekspresi tuannya, dia menduga bahwa tuannya pasti juga tergila-gila dengan tetua itu. Namun, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya dan tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia terus bertanya, Tuan, tetua itu mengatur formasi iblis penjebak sembilan naga saat itu. Mungkinkah Anda dan tetua lainnya tidak memiliki cara untuk membukanya? Cu Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Penatua itu memiliki garis keturunan Suan Jian. Jika kamu ingin membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, kamu harus menggunakan garis keturunan Suan Jian sebagai primer. Apakah Jiling adalah keturunan tetua itu atau bukan, dia juga memiliki garis keturunan Suan Jian. Dia mungkin bisa membuka formasi iblis penjebak sembilan naga. Yun Yao akhirnya mengerti segalanya. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Jadi begitu. Cu Tian Sheng merenung sejenak dan melanjutkan, Yun Yao, aku tahu tiba-tiba menerima murid lain mungkin membuatmu merasa tidak nyaman. Namun, orang ini menyangkut hidup dan mati sekte kita. Aku hanya bisa melakukan ini. Aku harus memastikan keselamatannya dan mengasuhnya dengan sekuat tenaga. Tentu saja, aku ingin menerimanya sebagai murid pribadiku karena dia dapat membuka formasi iblis perangkap sembilan naga. Jika dia bisa membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, dia akan melakukan pelayanan yang baik untuk sekte kita. Adalah tepat bagiku untuk menerima dia sebagai murid pribadiku. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia dengan cepat berkata dengan serius, Jangan khawatir, guru. Saya mengerti. Saya harus melihat gambaran besarnya dan tidak akan merasa tidak nyaman. Itu bagus. Cu Tian Sheng mengangguk dengan ekspresi bersyukur. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Bawa Bai Wuchen dan Hao Meng ke sini besok untuk menerima hadiah mereka. Setelah Yun Yao membungkuk dan berterima kasih kepada Cu Tian Sheng, dia berbalik dan meninggalkan istana pengangkatan surga. Setelah Jiling meninggalkan puncak cakrawala merah, dia berjalan sendirian di jalan setapak dengan deretan pepohonan di kaki gunung. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan matanya dipenuhi cahaya terang. Besar, ini takdirku, Jiling. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa garis keturunan Suan Jian akan memberiku keberuntungan yang menantang surga. Pemimpin sekte tidak hanya akan memelihara saya, dia juga akan menerima saya sebagai murid pribadinya. Dengan dukungan dan pengasuhan pemimpin sekte, saya akan dapat mencapai alam tongsuan dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, saya akan dapat lulus ujian dan memasuki sekte dalam, menjadi murid pemimpin sekte. Wajah Jiling memerah karena kegembiraan saat dia berfantasi dengan antisipasi. Meskipun Yun Yao adalah jenius nomor satu di wilayah Tianchen dan penerus master sekte yang diakui, dia tetap seorang wanita. Setelah aku menjadi murid pribadi pemimpin sekte, aku akan menemukan cara untuk mengalahkan Yun Yao dan mengambil posisi pemimpin sekte. Pada saat itu, saya akan dapat mencapai tujuan seumur hidup saya untuk mengendalikan seluruh wilayah Tianchen. Hahaha. Memikirkan hal ini, Jiling ingin tertawa terbahak-bahak untuk melampiaskan kegembiraan di hatinya. Namun, setelah bahagia beberapa saat, dia perlahan menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menyadari bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi dalam masalah ini. Alasan mengapa pemimpin sekte sangat menghargaiku dan aku bisa menjadi murid pribadinya di masa depan adalah karena aku memiliki garis keturunan Suan Jian. Jika itu masalahnya, jika aku tidak menggunakan Gatsui Xing Perl untuk mengambil garis keturunan Suan Jian Ji Tian Xing, kejutan dan kesempatan besar ini akan menjadi miliknya. Ji Tian Xing tidak hanya tahu bahwa aku mengambil garis keturunan Suan Jian, tetapi bahkan Ji ketahu bahwa Ji Tian Xing adalah orang yang memiliki garis keturunan Suan Jian. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka membocorkan berita dan merusak peluang dan keberuntungan besar saya. Untuk impian dan ambisi seumur hidup saya, saya tidak bisa membiarkan Ji Tian Xing dan Ji kehidup. Mereka harus mati. Memikirkan hal ini, Ji Ling diam-diam mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Ji Tian Xing dan Ji ke secepat mungkin. Dengan cara ini, tak seorang pun di sekte pilar langit akan tahu rahasia dia merebut garis keturunan Suan Jian. Saat Ji Ling berjalan menuju puncak pilar langit, dia masih diam-diam menghitung di dalam hatinya. 15 menit kemudian, dia sedang berjalan di jalur pepohonan di gunung belakang ketika dia tiba-tiba melihat seorang murid muda berjubah putih di depannya. Pria muda itu jelas adalah murid batin. Dia berjalan di jalan yang goyah, dan Ji Ling samar-samar merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia mempercepat langkahnya untuk mengejar ketinggalan. Ketika dia sampai di sisi pemuda berjubah putih itu, dia mengenali bahwa orang ini adalah Jian Yu. Jian Yu seumuran dengannya, dan mereka berdua sudah saling kenal 3 tahun lalu. Ji Ling mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia segera punya ide. Dia dengan cepat menghentikan Jian Yu dan pura-pura terkejut saat dia bertanya, kamu. Jian Yu Jian Yu segera berhenti dan menoleh untuk melihat Ji Ling. Setelah melihat Ji Ling dengan jelas, dia juga sedikit terkejut. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Ji Ling, Anda juga memasuki sekte pilar langit. Ji Ling dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, saya baru saja memasuki halaman badai sekte luar setengah bulan yang lalu. Jian Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikir dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa pangeran sampah dengan dan Tian yang rusak ini benar-benar dapat memasuki sekte pilar langit. Selama upacara penerimaan murid baru setengah bulan yang lalu, saya hanya fokus mencari Ji Tian Xing, tetapi saya tidak menemukan Ji Ling. Pada saat ini, Ji Ling menilai Jian Yu dan bertanya dengan ragu, Jian Yu, wajahmu pucat dan kakimu tidak nyaman. Apakah kamu terluka? Apa yang telah terjadi? Jian Yu menjawab tanpa ekspresi, tidak ada yang serius. Kamu tidak perlu khawatir. Ji Ling dapat melihat bahwa dia terluka dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sengaja menghela nafas dengan wajah sedih dan berkata, Ai, awalnya, Fei Fei akan memasuki sekte dengan pangeran ini. Aku tidak menyangka bahwa tepat sebelum kompetisi masuk, dia akan dibunuh dengan kejam oleh bajingan Ji Tian Xing itu. Ketika Ling Yun Fei disebutkan, wajah Jian Yu menjadi lebih pucat. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Ji Tian Xing, bajingan sialan itu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Ji Ling melihat bahwa Jian Yu telah jatuh ke dalam perangkap dan menyelidiki. Jian Yu, Ji Tian Xing dijebak oleh seseorang menggunakan buah matahari putih. Tidak mungkin kamu yang melakukannya, kan? Jian Yu meliriknya dan berkata dengan suara rendah, jadi bagaimana jika aku menjebaknya? Jika saya menemukan peluang bagus, saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri dan membalaskan dendam Fei Fei. Wajah Ji Ling segera berubah serius dan berkata dengan musuh bersama, Jian Yu, aku juga memiliki perseteruan darah dengan Ji Tian Xing. Jika Anda ingin membunuhnya, hitung saya. Nada Jian Yu dipenuhi dengan kengganan saat dia berkata, sayang sekali Ji Tian Xing terlalu licik. Aku sudah gagal sekali, akan sulit untuk membunuhnya lagi. Ji Ling mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata dengan suara rendah, Jian Yu, aku punya cara untuk membunuh Ji Tian Xing. Mengapa kita tidak bergandengan tangan? Bab 123 Ji Ling dan Jian Yu berbisik satu sama lain untuk sementara waktu di jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan. Tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Sesaat kemudian, mereka berdua tampaknya telah mencapai kesepakatan. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh dan berpisah. Ji Ling tidak kembali ke Wind Cloud Courtyard. Sebaliknya, dia langsung pergi ke sekte dalam di puncak gunung. Dia memasuki rumah tertentu dan berdiri di luar ruangan. Dia mengetuk pintu dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan derit. Lu Mingyang melihat Ji Ling di luar pintu dan menunjukkan senyuman. Dia bertanya, Ji Ling, mengapa kamu mencariku? Ji Ling melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Kakak Lu, kali ini aku datang menemuimu untuk meminta bantuanmu. Ayo, mari kita bicara di dalam. Lu Mingyang buru-buru membawanya ke dalam rumah dan menutup pintu. Setelah Ji Ling memasuki rumah dan duduk, dia langsung ke intinya. Kakak Lu, aku sudah menghubungi seorang teman lama. Orang ini juga punya dendam dengan Ji Tian Xing. Kami telah memutuskan untuk berurusan dengan Ji Tian Xing, tetapi rencana ini membutuhkan bantuan Anda agar sempurna. Berurusan dengan Ji Tian Xing, Lu Mingyang menyeringai dan mengungkapkan seringai jahat. Bagus, Ji Ling, katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Ji Ling mengungkapkan senyum percaya diri dan membisikkan rencananya ke telinga Lu Mingyang. Lu Mingyang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan, dia tidak bisa menahan anggukan. Bagus, Ji Ling, rencanamu sangat bagus. Ji Tian Xing pasti sudah mati. Dia tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ji Ling menatapnya dan mengungkapkan seringai sinis. Titik. White Dew Kourtyar, Rumah tempat tinggal para murid perempuan. Ji Ka sedang bermeditasi dan berkultivasi di kamarnya ketika seorang murid perempuan tiba-tiba memanggil namanya di luar pintu. Ketika dia bangun dan membuka pintu, murid perempuan menyerahkan surat kepadanya dan mengatakan bahwa itu dikirim oleh seorang murid laki-laki dari Win Cloud Kourtyar. Ji Ka berterima kasih kepada murid perempuan itu dan kembali ke kamarnya untuk membuka surat itu. Hanya ada satu kalimat di kertas seukuran telapak tangan itu. Tulisan tangannya rapi dan kuat. Keke, aku akan menunggumu di pavilion di tengah-tengah puncak pedang giok. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Sampai jumpa di sana. Itu ditanda tangani oleh Ji Tian Xing. Kakak Tian Xing mencariku, jika menyingkirkan amplop itu dan tersenyum manis. Dia membuka pintu dengan hati penuh kegembiraan dan tanpa sadar ingin pergi ke janji temu. Namun, ketika dia memasuki halaman, dia menjadi tenang dan mengerutkan kening karena bingung. Jika kakak Tian Xing mencariku, mengapa kita bertemu di Jade Swatpik? Kita baru bertemu hari ini. Apa yang harus dia bicarakan denganku? Memikirkan hal ini, jika memutuskan untuk pergi ke halaman badai untuk mencari Ji Tian Xing untuk memverifikasi keaslian surat itu. Seperempat jam kemudian, dia memasuki halaman badai dan tiba di luar kamar Ji Tian Xing. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi Ji Tian Xing tidak membuka pintu. Ruangan itu juga sunyi. Pada saat ini, pintu ke kamar sebelah terbuka. Seorang pemuda jangkung dan tampan berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum, Junior Martial Sister, apakah Anda mencari Brother Ji? N, jika menganggup dan bertanya, apakah kakak Tian Xing tidak ada di sini? Pria muda dengan senyum cerah menjawab, kakak Ji belum lama ini pergi. Saya mendengar dia mengatakan bahwa dia punya janji. Jika sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, jadi dia bertanya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Pria muda yang cerdas itu tersenyum dan berkata, saya adalah teman kakak Ji. Nama saya Ni Hao. Saudara bela diri senior Ni Hao, terima kasih. Ji ke tersenyum dan berterima kasih padanya, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak lagi ragu dan langsung pergi ke Jade Swat Peak. Puncak tempat sekte luar berada disebut puncak penjunjung surga. Jade Swat Peak berada di belakang Heaven Ufolding Peak di sebelah kanan dan sekitar selusin Li jauhnya. Di belakang Heaven Ufolding Peak adalah puncak di mana Grand Peace Palace berada. Di belakangnya adalah inti sekte, Crimson Firmament Peak. Hati Ji ke dipenuhi dengan kata-kata Ji Tian Xing. Dia takut dia akan membuat Ji Tian Xing menunggu lama, jadi dia mempercepat langkahnya. Ji Tian Xing sedang berjalan di jalur gunung Jade Swat Peak. Langkah kakinya sangat cepat, dan wajahnya agak suram. Ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Ji Ling terkutuk itu. Saya pikir dia akan menahan diri setelah memasuki sekte, tetapi saya tidak menyangka dia masih berani memprovokasi saya seperti ini. Dia mengundangku ke puncak pedang Giyok dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi rahasia untuk diberitahukan kepadaku. Ini pasti rencananya. Apa yang ingin dia lakukan? Saat dia bergegas ke pavilion di tengah gunung, dia masih diam-diam menghitung di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Ji Ling mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, kemungkinan besar dia memiliki beberapa rencana. Tapi kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia juga menguasai seni pedang bintang terbang. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan seniman bela diri True Element Realm biasa. Tidak peduli skema apa yang dimiliki Ji Ling, dia tidak takut. Sangat cepat, Ji Tian Xing tiba di tengah gunung. Dia berjalan di sepanjang jalan yang dibatasi pepohonan sampai dia mencapai ujung dan melihat sebuah pavilion segi delapan. Pavilion itu dikelilingi oleh hutan lebat. Seorang murid muda mengenakan jubah hijau berdiri di pavilion dengan punggung menghadapnya. Hanya dengan melihat sosok itu, Ji Tian Xing mengenali bahwa itu adalah Ji Ling. Saat dia masuk ke pavilion, Ji Ling juga berbalik dan menatapnya dengan seringai. He he, Ji Tian Xing, kamu benar-benar datang. Ji Tian Xing menatapnya dengan ekspresi muram dan berteriak dengan suara rendah, Ji Ling, hentikan omong kosongmu. Trik apa yang ingin Anda mainkan dengan meminta saya datang ke sini. Ji Ling mengungkapkan cibiran mengejek dan berkata dengan nada main-main, jangan gelisah. Aku memang memintamu datang ke sini karena aku punya berita penting untuk diberitahukan padamu. Ya, tepatnya, aku punya berita bagus untuk dibagikan denganmu. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin dan berteriak, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Ji Ling tidak marah. Senyumnya menjadi lebih lucu saat dia berkata perlahan, pagi ini, kakak senior membawaku ke Heaven Rising Hall Crimson firma Man Peak untuk bertemu Master Sekte. Master Sekte secara pribadi memeriksa bakatku dan memastikan bahwa aku adalah orang yang mereka cari dengan susah payah. Guru Sekte tidak hanya menganggapku tinggi, dia bahkan menghadiahiku sejumlah besar pil dan teknik kultivasi. Dia juga ingin mengasuhku dengan sekuat tenaga dan menerimaku sebagai murid langsungnya. He he, Ji Tian Xing, tahukah kamu kenapa? Ji Tian Xing mengerutkan kening saat cahaya dingin melonjak di matanya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Ji Ling, apakah kamu mengundangku ke sini hanya untuk pamer? Singkirkan wajahmu yang menjijikkan itu. Kamu dan aku sama-sama tahu betul dari mana bakatmu berasal. Ji Ling langsung tertawa puas. Hahaha, benar. Jadi, Ji Tian Xing, saya harus berterima kasih. Justru karena garis keturunan pedangsuanmu aku sangat dihormati oleh Master Sekte. Di masa depan, aku bisa menjadi murid Master Sekte dan bahkan mewarisi posisi Master Sekte. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ji Tian Xing berubah drastis. Matanya dipenuhi amarah saat dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit. Dengan ekspresi dingin, dia berteriak dengan marah. Ji Ling, jangan berpuas diri. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali semua yang hilang dariku. Namun, Ji Ling tertawa lebih arogan. Haha, kapan cepat atau lambat? Jangan bilang kamu ingin menunggu sampai aku menjadi murid Master Sekte dan memiliki kejayaan tanpa batas sebelum datang untuk membalas dendam padaku. He he, saat itu, aku akan bisa membunuhmu dengan kata biasa. Ji Ling, kamu mencari kematian. Ji Tian Xing tidak bisa lagi menahan amarah dan niat membunuhnya saat dia mengayunkan tinjunya ke arah Ji Ling. Bab 124. Kecepatan Ji Tian Xing secepat angin, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ji Ling. Tinjunya berkedip dengan esensi sejati emas, dan dengan kekuatan yang tajam dan mendominasi, dia dengan kejam menghantam wajah Ji Ling. Ji Ling sudah siap, dan segera mundur, melompat keluar dari pavilion. Dia menghindari serangan Ji Tian Xing dan melompat ke jalur pepohonan. Dengan seringai mengejek di wajahnya, dia berkata, Ji Tian Xing, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Dulu, sekarang, dan di masa depan, kamu akan selalu berada di bawah kakiku. Saya akan memberi tahu Anda apa itu keputus asaan. Pergi ke neraka. Ji Tian Xing meraung dengan marah, dan sekali lagi meninju ke arah Ji Ling. Jalur pepohonan agak sempit, dan Ji Ling merasa sulit untuk menghindari serangannya, jadi dia menggunakan teknik telapak tangan untuk memblokir. Telapak Lompatan Harimau Ji Ling mengedarkan esensi sejatinya, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan pakaiannya berkibar tertiup angin. Kedua telapak tangannya menembakkan kekuatan kekerasan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, Tin Ju dan telapak tangan keduanya bertabrakan beberapa kali, menghasilkan beberapa suara teredam. Meskipun Ji Ling berada di tingkat ketujuh dari alam esensi sejati, esensi sejatinya tidak sekuat milik Ji Tian Xing, dan dia sebenarnya dipaksa mundur lima langkah. Tanpa menunggu dia menstabilkan pijakannya, Ji Tian Xing sekali lagi meninju. Bang-bang. Beberapa suara teredam lainnya terdengar, dan Ji Ling memblokir tiga pukulan dengan telapak tangannya, tetapi Tin Ju Ji Tian Xing mendarat di dadanya. Dia sekali lagi dipaksa mundur lima langkah, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya batuk darah. Ji Ling, siapa yang lebih putus asa? Ji Tian Xing meraung dengan marah, dipenuhi dengan niat membunuh, dan sekali lagi bergegas menuju Ji Ling. Wajah Ji Ling suram, dan dia diam-diam menggunakan Tiger Leapalem, mati-matian memblokir serangannya. Keduanya bertarung di jalan setapak yang diapit pepohonan, sosok mereka terus berputar dan berputar, menyelaukan mata semua orang. Setiap kali Tin Ju dan telapak tangan mereka bertabrakan, kekuatan yang tajam akan meledak, menghancurkan bunga dan daun di sisi jalan. Dalam waktu singkat, mereka berdua telah bertukar lebih dari 20 gerakan. Ji Tian Xing, yang berada di tingkat ke-6 dari True Essence Realm, sebenarnya memaksa Ji Ling mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Tetapi pada saat ini, sesosok anggun tiba-tiba muncul di jalur pepohonan. Dia adalah Ji Ke, yang buru-buru bergegas. Ketika dia tiba di pavilion, dia melihat sosok Ji Tian Xing dan Ji. Melihat mereka berdua bertarung dengan sengit, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan alisnya. Apa yang sedang terjadi? Kakak Tian Xing memintaku untuk datang ke sini. Mengapa paman kerajaan juga ada di sini? Mengapa mereka berkelahi? Ji Ke bergumam dalam kebingungan. Dia bergegas ke sisi Ji Tian Xing dan berteriak dengan cemas. Kakak Tian Xing, paman kerajaan, tolong hentikan. Tidak peduli dendam apa yang kamu miliki, ini adalah sekte. Jika kamu bertarung secara pribadi, kamu akan dihukum oleh sekte. Ekspresi Ji Tian Xing dan Ji Ling berubah saat mereka mendengar suara Ji Ke. Seringai melintas di mata Ji Ling saat dia diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Ji Tian Xing, di sisi lain, tertegun. Dia menoleh ke Ji Ke dan bertanya dengan bingung, Ke Ke, apa yang kamu lakukan di sini? Ji Ke juga tertegun. Dia bertanya dengan bingung, Kakak Tian Xing, bukankah kamu yang mengirimiku surat dan memintaku untuk bertemu di sini? Kamu juga mengatakan dalam surat itu bahwa kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganku, dan kita akan bertemu di sana. Jadi aku bergegas. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tidak, Ke Ke, aku tidak mengirimimu surat. Kamu telah ditipu. Mata Ji Ke melebar. Setelah tertegun sejenak, dia menduga itu pasti perbuatan Ji Ling. Namun, saat Ji Tian Xing dan Ji Ke saling berhadapan untuk memverifikasi keaslian surat itu, Ji Ling sudah bergegas ke sisi Ji Tian Xing. Ji Ling telah mengambil kesempatan untuk bergegas di depan Ji Tian Xing. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan ikat pinggang di pinggangnya. Dengan menjabat tangannya, dia mengubahnya menjadi pedang lembut dan menusukkannya ke Ji Tian Xing dengan senyum sinis. Ji Tian Xing, besiaplah untuk mati. Ji Ke baru saja menoleh untuk melihat Ji Ling ketika dia melihat Ji Ling memegang pedang lembut di tangannya dan dengan kejam menusuknya ke dada Ji Tian Xing. Kakak Tian Xing, hati-hati. Pada saat kritis, dia tanpa sadar berteriak untuk mengingatkan Ji Tian Xing. Namun, pada saat Ji Tian Xing kembali sadar, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Pada saat kritis, Ji Ke melangkah maju tanpa ragu dan bergegas ke depan Ji Tian Xing, menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang. Ji. Suara lembut pisau menembus pakaian dan daging bisa terdengar. Punggung Ji Ke menghadap Ji Tian Xing. Pisau hitam menembus bahu kanannya dan keluar dari punggungnya. Darah merah gelap mengalir keluar dari lukanya dan mewarnai pakaian di punggungnya menjadi merah. Ji Tian Xing tidak pernah berpikir bahwa Ji Ling akan sangat tercela dan jahat menggunakan pedang lembut untuk melancarkan serangan diam-diam. Yang lebih tak terduga adalah bahwa pada saat hidup dan mati, Ji Ke tidak akan ragu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Dia sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Jantungnya juga berkedut keras beberapa kali saat dia merasakan sakit yang tajam. Ke-ke. Ji Tian Xing berteriak ketakutan dan segera bergegas menuju Ji Ke, ingin menyelamatkannya. Namun, reaksi Ji Ling bahkan lebih cepat. Dia sudah mengeluarkan pedang lembut hitamnya dan melingkarkan lengannya di leher Ji Ke, menahan sanderanya. Tubuh Ji Ke terkena pedang. Wajahnya sepucat kertas dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ji Ling menyeretnya dan terus mundur. Dia meletakkan pedang di lehernya dan berteriak pada Ji Tian Xing dengan ekspresi ganas, Ji Tian Xing. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Ji Tian Xing mengkhawatirkan keselamatan Ji Ke. Hatinya terbakar kecemasan dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa berhenti dan berdiri lima meter dari Ji Ling. Kemarahannya yang tak tertandingi hampir membuatnya mengamuk. Matanya semerah darah saat dia meraum di bagian atas paru-parunya, Ji Ling. Anda bajingan. Ke-ke adalah keponakanmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam padanya? Hatimu begitu jahat sehingga kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Ji Ling menyeringai dan mencibir dengan ekspresi sinis, Ji Tian Xing, kamu benar-benar bodoh dan menggelikan. Lahir di keluarga kerajaan, tidak pernah ada hubungan kekerabatan untuk dibicarakan. Jika Ji Ke mati hari ini, itu karena kamu. Dia akan mati karena kamu. Dia berteriak dengan nada berbisa dan memukul bagian belakang kepala Ji Ke dengan telapak tangannya, membuatnya pingsan. Kemudian, dia menyeret Ji Ke yang tidak sadarkan diri dan mundur. Setelah sepuluh langkah, dia mundur ke ujung jalan setapak yang dibatasi pepohonan. Di belakangnya ada tebing. Puncak pedang diok curam dan lurus. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa yang berdiri di tanah. Tebing itu dalamnya lebih dari seribu meter, dan di dasar tebing itu ada hutan lebat di kaki gunung. Ji Tian Xing mendekati Ji Ling selangkah demi selangkah dan berteriak dengan suara tegas, Ji Ling. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan Ji Ke. Aku berjanji tidak akan membunuhmu hari ini. Ji Ling segera mencibir dengan jijik, kamu tidak akan membunuhku. He he, tapi aku ingin membunuhmu. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku sengaja menipu kalian berdua untuk datang ke sini? Apa? Ji Tian Xing segera melotot marah, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Ke Ke tidak bersalah, kamu bahkan tidak membiarkannya pergi. Ji Ling mencibir dengan ekspresi sinis, dia mati untukmu. Kau lah yang membunuhnya. Dengan itu, dia dengan kejam menamparkan punggung Ji Ke dan mendorongnya ke bawah tebing. Bab 125 Ji Tian Xing menyaksikan Ji Ke didorong dari tebing dan jatuh seribu meter. Matanya menjadi merah karena marah. Dia memelototi Ji Ling, dadanya hampir meledak karena amarah dan niat membunuh. Pada saat itu, kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi membuatnya kehilangan akal sehat, mengubahnya menjadi binatang buas yang marah. Ji Ling, Anda bajingan, saya akan membunuh kamu. Ji Tian Xing meraung dan melepaskan semua kekuatannya, meninju ke arah Ji Ling. Bang, 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 bang. Dia langsung menyerang empat bayangan kepalan emas, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu. Ekspresi Ji Ling sangat serius saat dia menyerang balik dengan pedangnya, menebas bayangan pedang hitam yang memenuhi langit, mengarah ke titik vital Ji Tian Xing. Bayangan Tin Ju dan bayangan pedang hitam bertabrakan, menghasilkan serangkaian suara teredam. Ji Tian Xing bukanlah ahli pemahaman mendalam, jadi dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya untuk mengembunkan Tin Ju atau cahaya pedang. Tin Ju yang terbuat dari daging dan darah, bahkan jika itu mengandung kekuatan True Origin, akan sulit untuk memblokir senjata. Dia dipaksa untuk terus mundur, dan setelah bertukar beberapa pukulan dengan Ji Ling, dia terpaksa mundur ke pavilion. Kebencian dan niat membunuh membuatnya tidak lagi memiliki keraguan. Dia segera mengaktifkan ki pedangnya dan menggunakan jurus pamungkas seni pedang bintang terbang. Seribu pisau bulu. Ji Tian Xing mengaktifkan enam ki pedang emas dan menusuk Ji Ling secepat kilat. Dalam satu tarikan napas, enam pedang ki telah menusuk lebih dari seratus kali. Area tiga meter di sekitar Ji Ling ditutupi dengan cahaya kemasan, yang sangat menyilaukan. Namun, dia menderita tak terkatakan. Dia mati-matian mengayunkan pedangnya untuk memblokir pedang ki, tapi dia hanya bisa memblokir setengah dari serangan itu. Dalam sekejap mata, dia ditusuk lebih dari empat puluh kali oleh pedang ki. Jubah hijaunya menjadi compang kemping dan menjadi tumpukan kain. Meskipun dia memiliki perlindungan dari golden silk armor, yang memblokir sebagian besar pedang ki, kaki dan kakinya masih terluka. Namun, kaki dan lengannya masih tertusuk beberapa kali oleh pedang ki, meninggalkan beberapa lubang berdarah di mana darah terus mengalir keluar. Enam pedang ki masih menusuk dengan kecepatan yang sangat cepat, dan Ji Ling hendak ditusuk ke sarang lebah. Pada saat kritis, seorang pemuda jangkung dan kekar berjubah putih bergegas keluar dari hutan di samping jalan setapak. Dia mengacungkan pedangnya dan menyerang Ji Tianxing. Pemuda berjubah putih itu adalah Jianyu. Wajahnya masih pucat, dan kakinya tidak selincah sebelumnya. Namun, dia memelototi Ji Tianxing dengan tatapan membunuh di matanya dan ekspresi ganas di wajahnya. Ji Tianxing, hari ini adalah hari kematianmu. Jianyu meraung marah dan bergegas menuju Ji Tianxing seperti embusan angin. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya dan mengirimkan sembilan lampu pedang kuning tua. Binatang terkutuk, kamu benar-benar punya pembantu. Ekspresi Ji Tianxing segera berubah. Dia buru-buru mengendalikan enam pedang ki untuk terbang kembali ke sisinya untuk memblokir serangan Jianyu. Pedang ki emas bertabrakan dengan sembilan lampu pedang, menghasilkan serangkaian suara dentang. Ji Tianxing melihat sosok Jianyu dengan jelas dan mengenali ilmu pedang yang dia gunakan. Ekspresinya langsung berubah. Itu kamu. Apakah anda pria berbaju hitam yang mencoba membunuh saya? Kamu Jianyu. Identitas Jianyu terungkap, tapi dia tidak panik sedikitpun. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia mencibir. Hehehe. Kamu baru tahu sekarang. Tidakkah menurutmu sudah terlambat? Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kamu pasti akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Jianyu sekali lagi mengacungkan pedangnya dan menyerang Ji Tianxing. Ji Ling juga bergegas dan menebas beberapa lampu pedang dengan pedangnya. Dia bergabung dengan Jianyu untuk menyerang. Ji Tianxing diserang dari kiri dan kanan oleh mereka berdua, tapi dia tidak panik sedikitpun. Dia mengendalikan enam pedang ki untuk membunuh masing-masing Jianyu dan Ji Ling. Dalam tiga napas waktu, dia menikam tiga ratus kali. Lampu pedang yang dilepaskan Jianyu dan Ji Ling langsung dihancurkan oleh pedang ki emas. Keduanya juga terpaksa mundur. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh mereka. Ekspresi mereka sangat jelek. Berengsek. Bagaimana Ji Tianxing bisa begitu kuat? Teknik pedang macam apa ini? Itu benar-benar bisa menekan kita berdua. Saat Jianyu dan Ji Ling terus mundur, hati mereka menjadi semakin berat. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat membunuh Ji Tianxing dengan bergabung. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ji Tianxing akan begitu kuat. Teknik pedang yang dia gunakan tidak terduga. Keduanya sebenarnya dipukul mundur oleh Ji Tianxing. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Akhirnya, Towsan Federblade selesai. Cahaya dingin yang kejam melintas di mata Ji Tianxing saat dia menggunakan Gale Lightning Strike lagi. Serangan petir badai. Dia berteriak rendah dan mengendalikan kenam pedang ki. Mereka bergabung menjadi dua pedang ki besar yang panjangnya setengah meter dan dengan kejam menyerang Ji Tianyu. Kedua pedang ki menyala dengan cahaya dingin yang menyilaukan dan menyapu badai yang dahsyat. Itu menyebabkan pohon-pohon di kedua sisi jalan bergoyang dan bunga serta tanaman hancur. Pedang emas kis bercampur dengan badai dahsyat. Itu seperti sambaran petir sepanjang setengah meter yang dengan kejam menghantam Ji Tianyu. Bang! Wajah Ji Tianyu kaget saat dia melambaikan pedangnya untuk menangkis, tapi itu sia-sia. Dengan suara teredam, pedang di tangannya dikirim terbang. Dia juga terlempar sejauh tiga meter dan jatuh ke hutan di pinggir jalan. Dia berjuang beberapa kali di hutan tetapi tidak bisa bangun. Dia hanya merasakan sakit kesemutan di sekujur tubuhnya dan darah merah gelap terus mengalir keluar dari mulutnya. Setelah Ji Tianxing melukai Ji Tianyu dengan satu gerakan, dia tidak lagi memperhatikannya dan bergegas menuju Ji Ling seperti embusan angin. Ji Ling, Anda bajingan. Aku akan membunuhmu untuk membayar nyawa ke... Ji Tianxing meraung seolah dia sudah gila. Dia sekali lagi mengaktifkan pedangki dan menyerang Ji Ling. Ji Ling melihat dengan matanya sendiri bahwa Ji Anyu dikirim terbang dengan satu gerakan. Dia memuntahkan darah saat dia berbaring di hutan dan tidak merangkak keluar untuk waktu yang lama. Dia sudah pucat karena ketakutan. Ketika dia melihat Ji Tianxing mengendalikan pedangki untuk menyerangnya lagi, bagaimana mungkin dia masih memiliki keberanian untuk melawan. Pada saat ini, dia hanya bisa mundur dengan putus asa. Dia sangat cemas saat dia berteriak di dalam hatinya, saya salah perhitungan. Saya tidak menyangka bajingan Ji Tianxing itu begitu kuat. Kakak lu, kakak lu, kamu harus datang secepat mungkin. Jika kamu tidak datang, kamu hanya bisa mengumpulkan mayat raja ini. Pada saat ini, dua garis pedangki datang dari kiri dan kanan. Mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan dan menyapu badai dahsyat saat mereka menebas dengan kejam. Bang! Cahaya pedang dan badai bercampur menjadi satu dan menebas Ji Ling. Itu seperti kombinasi angin dan kilat, menjatuhkannya ke tanah di tempat. Dia memutar mundur lebih dari sepuluh kali sebelum berhenti. Dia berbaring di tepi tebing dan memuntahkan seteguk besar darah. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Meskipun dia memiliki perlindungan dari Golden Silk Armor, dia masih terluka parah oleh angin dan petir dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Melihat Ji Tianxing berjalan mendekat dengan aura pembunuh, Ji Ling langsung dipenuhi keputus asaan. Namun, dia tiba-tiba melihat Lu Mingyang bergegas dengan seorang pria berjubah hitam di jalan di belakang Ji Tianxing. Dia diam-diam menghela nafas lega dan berpura-pura marah sambil berteriak, Ji Tianxing. Anda sebenarnya ingin membunuh sesama murid di depan umum untuk dendam pribadi Anda sendiri. Anda benar-benar bersalah atas kejahatan keji. Ji Tianxing segera berhenti di jalurnya, alisnya terjalin erat. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat Lu Mingyang dan seorang pria parubaya berjubah hitam. Meskipun dia tidak mengenal pria berjubah hitam itu, dia tahu betul bahwa dia adalah diaken dari sekte pilar langit. Benar saja, Lu Mingyang buru-buru bergegas ke tempat kejadian. Ketika dia melihat Ji Ling berlumuran darah, dia berkata dengan kemarahan yang benar, diaken, lihat. Ji Tianxing sangat kejam. Dia benar-benar berani melakukan hal yang begitu kejam kepada sesama murid di sekte. Bab 126. Ji Tianxing memiliki firasat buruk saat melihat Lu Mingyang muncul bersama diakon hitam. Dia segera mengerti bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Ji Ling. Dia dan Ji kesama-sama ditipu oleh Ji Ling dan Jian Yu dan Lu Mingyang adalah kaki tangannya. Pada saat ini, diakon hitam berjalan ke tengah lapangan dan berteriak dengan marah, berhenti. Diakon disiplin ada di sini. Jangan berani-berani bersikap sombong. Jika diakon disiplin datang sesaat kemudian, Ji Tianxing akan membunuh Ji Ling. Namun, karena diakon disiplin ada di sini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membunuh Ji Ling dan hanya bisa berhenti dengan enggan. Ji Ling mencibir di dalam hatinya tetapi berpura-pura berada di ambang kematian. Dia melapor kepada diaken disiplin, Diaken, Anda datang pada waktu yang tepat. Ji Tianxing, bajingan itu, ingin membunuhku. Diakon, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Diakon disiplin memandang Ji Ling dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Mengapa Anda di sini dan mengapa Anda saling membunuh? Tanpa menunggu Ji Tianxing menjelaskan, Ji Ling berbicara lebih dulu, diakon, ini yang terjadi. Ji Tianxing dan aku sama-sama berasal dari kerajaan Qingyun dan kami memiliki dendam di dunia sekuler. Setelah kami memasuki sekte, kami berdua memasuki halaman badai. Dia selalu ingin membalas dendam padaku tapi tidak pernah punya kesempatan. Kebetulan, saya punya keponakan bernama Jike yang sedang berkultivasi di halaman embun putih. Ji Tianxing menipunya untuk datang ke sini dan menggunakan dia sebagai sandera untuk memaksa saya tunduk padanya. Setelah saya mendengar berita itu, saya membawa senior Jian Yu untuk menyelamatkan Jike. Saya tidak menyangka bahwa Ji Tianxing, bajingan jahat itu, akan melukai Jike dan mendorongnya ke jurang. Setelah masalah terungkap, dia bahkan ingin membunuhku dan Jian Yu. Untungnya, Dekan, Anda datang tepat waktu. Kalau tidak, kita akan mati. Ji Tianxing sangat marah hingga dia akan menjadi gila. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kental saat dia menatap Ji Ling. Ji Ling, Anda bajingan tercelah. Anda lebih buruk dari babi atau anjing. Kamu jelas-jelas menipuku dan Jike untuk datang ke sini. Kamulah yang secara pribadi mendorong Jike dari tebing. Beraninya kamu memfitnahku dan memfitnahku. Bagaimana mungkin ada bajingan yang kejam dan tidak tahu malu di dunia ini? Ji Ling mencibir dan menjelaskan, Ji Tianxing, kamu benar-benar lucu. Jika adalah keponakanku, aku selalu menyayanginya. Bagaimana aku bisa mendorongnya dari tebing? Bahkan jika kamu ingin berdali dan memfitnahku, tolong gunakan otakmu. Mendengar kata-kata Ji Tianxing, diaken disiplin itu mengerutkan kening dan menatap Ji Tianxing dengan muram. Saat itu, Jian Yu merangkak keluar dari hutan. Dia berlumuran darah dan lumpur, tampak sama sengsaranya dengan Ji Ling. Ketika dia melihat diakon disiplin, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia dengan cepat menahan lukanya dan membungkuk, murid Jian Yu menyapa diakon. Aku bisa bersaksi untuk Ji Ling. Setelah Ji Ling menerima kabar tersebut, dia mengundang saya untuk datang ke puncak pedang Giok untuk menyelamatkan keponakannya. Sayangnya, ketika kami tiba, kami melihat Ji Tianxing mendorong Ji ke dari tebing. Kami sangat marah sehingga kami ingin menangkap Ji Tianxing dan menyerahkannya ke sekte untuk dihukum. Aku tidak menyangka Ji Tianxing begitu kuat. Dia sebenarnya ingin membunuh kita untuk membungkam kita dan menutupi bukti. Diakon, kamu melihatnya dengan matamu sendiri ketika kamu baru saja datang. Semua yang dikatakan murid ini benar. Pada saat ini, Lu Mingyang buru-buru menambahkan, Diaken, saya juga bisa bersaksi untuk Ji Ling. Ji Tianxing memiliki dendam pribadi padanya dan selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam padanya. Selain itu, Ji Tianxing mencuri buah roh dari Taman Herbal Spiritual pada hari kedua setelah memasuki halaman Feng Yun. Dia dihukum oleh Diakon Han dari halaman Feng Yun. Orang yang tercela dan jahat seperti Ji Tianxing hanyalah aib bagi sekte kami. Sekarang dia telah melakukan kejahatan yang begitu keji, saya harap Dekan akan menghukumnya dengan berat. Ji Ling, Jian Yu, dan Lu Mingyang bersekongkol. Mereka semua bersikeras bahwa Ji Tianxing membunuh Ji Ke dan ingin membungkamnya. Ji Tianxing sangat marah sehingga dia ingin mengamuk, tetapi dia tidak bisa membela diri. Dia tidak punya bukti dan tidak ada yang bersaksi untuknya. Tentu saja, Diakon Disiplin tidak akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, Diakon Disiplin bertanya tentang situasinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Ji Tianxing, Ji Ling, dan Jian Yu, masalah ini sangat serius. Saya pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Sebelum penyelidikan selesai, kalian bertiga harus mengikutiku kembali ke Balai Disiplin untuk menunggu hukuman kalian. Selain itu, aku akan segera mengirim perintah untuk mengirim orang mencari Ji Ke di dasar tebing. Setelah itu, Diakon Disiplin membawa semua orang menjauh dari puncak pedang giok dan kembali ke Aula Disiplin di puncak-puncak langit yang mengjulang. Ji Tianxing, Ji Ling, dan Jian Yu dikurung di tiga ruangan sunyi di Aula Disiplin, menunggu penyelidikan dan penilaian Aula Disiplin. Tidak hanya itu, Balai Disiplin juga mengirim orang untuk mencari keberadaan Ji Ke di kaki puncak pedang giok. Setengah hari berlalu dengan cepat. Di ruang sunyi ketiga Aula Disiplin, Ji Tianxing sedang duduk di sudut, tanpa ekspresi menatap jendela kecil di dinding. Ruangan sunyi ini hanya berjarak 3 meter. Tidak ada apa-apa di ruangan itu, bahkan kursi pun tidak. Lantai dan dinding semuanya terbuat dari batu-batu besar berwarna coklat tua, dan ada jendela besis ukuran kepala manusia di dinding. Melalui jendela besi, orang hanya bisa melihat langit seukuran telapak tangan di luar. Malam telah tiba, dan langit di luar jendela tampak suram. Ji Tianxing telah duduk di sudut yang dingin sepanjang sore. Suasana hatinya telah lama berubah dari kemarahan dan kekesalan menjadi ketidakpedulian dan ketidakberdayaan. Dia mengetahui kebenaran masalah ini dan telah berulang kali memberi tahu diakon disiplin. Namun, aturan sekte pilar langit sangat ketat, dan diakon disiplin tidak akan mempercayai cerita sepihaknya. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan patuh tinggal di ruangan yang sunyi dan menunggu keputusan balai disiplin. Dia sudah lama memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh jiling dan membalas dendam. Saat ini, dia sangat mengkhawatirkan jika, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa diam-diam berdoa untuk jika. Keke, tidak boleh ada yang terjadi padamu. Kamu tidak boleh mati. Aku pasti akan membersihkan namamu dan membalaskan dendammu dengan membunuh jiling. Aku bersumpah. Ruangan yang sunyi itu sunyi senyap, dan waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seseorang membuka pintu ke ruangan yang sunyi. Diakon berjubah hitam masuk ke ruangan dan menatap Jitian Singh dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jitian Singh, keluarlah. Jitian Singh segera berdiri dan dengan cemas bertanya, Tuan Dekan, apakah Anda sudah menemukan jika? Bagaimana dengannya? Diakon itu meliriknya dan dengan dingin berkata, jika belum mati, tapi dia diambang kematian dan tidak sadarkan diri. Jitian Singh akhirnya menghela nafas lega dan bergumam, untung dia tidak mati. Aku tahu kekeberuntung dan tidak akan mati seperti ini. Ikut denganku. Diakon memerintahkan dengan suara berat. Kemana? Jitian Singh tanpa sadar bertanya, Apakah balai disiplin telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan ingin mengeluarkan saya? Diakon memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, masalahnya belum sepenuhnya diselidiki, tetapi pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Anda membunuh sesama murid Anda. Namun, kita masih harus menunggu Jike bangun sebelum kita bisa membuat kesimpulan akhir. Sebelum Jike bangun, balai disiplin telah memutuskan untuk memenjarakanmu di gua angin gelap di gunung belakang. Kamu harus merenungkan tindakanmu dengan benar. Apa? Itu tidak mungkin. Jitian Singh segera berkata dengan cemas, jelas Jiling yang berkomplot melawanku dan Jike. Jike dan aku adalah teman baik. Bagaimana aku bisa menyakitinya? Potong omong kosong. Diakon dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, jadi kamu harus mematuhi penyelidikan balai disiplin. Ikut aku ke gua angin gelap sekarang. Bab 127 Malam gelap gulita dan angin menderu-deru. Jitian Singh dikawal oleh diakon hitam ke belakang gunung dan masuk ke dalam gua yang gelap. Gua itu miring dan memanjang di bawah tanah. Itu dalam dan berliku. Setiap 30 meter, ada lampu batu di kedua sisi dinding gua yang menyala. Lampu batu adalah artefak asal kuno. Itu diterangi oleh formasi, tetapi cahayanya lemah. Cahaya kuning redup tidak dapat menerangi gua, jadi Jitian Singh tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam gua. 15 menit kemudian, diakon hitam mengantarnya ke bagian terdalam gua. Di depannya ada tebing gelap. Lapisan bebatuan berwarna coklat terlihat di dasar tebing. Di sebelah kiri tebing ada ruangan batu yang gelap dan dingin. Jitian Singh dipenjara di ruangan batu ini. Sebelum pergi, diakon hitam menutup pintu besi hitam yang berat itu dan menguncinya dengan rantai besar. Jitian Singh, tetaplah di gua angin gelap dan renungkan kesalahan Anda. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu berani melarikan diri, kamu akan dieksekusi di tempat saat kami menangkapmu. Setelah mengatakan ini, diakon hitam berbalik dan pergi. Sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Jitian Singh berdiri di ruang batu yang dingin. Tangannya mencengkeram jeruji besi pintu besi hitam. Dia berteriak dengan enggan, diaken, saya telah dijebak. Selama kamu menyelamatkan Jike, kebenaran akan terungkap. Namun, diakon hitam berjalan semakin jauh, sama sekali mengabaikannya. Setelah sekian lama, gua angin gelap menjadi sunyi senyap. Jitian Singh melepaskan tangannya dan duduk di bangku batu dengan bingung. Hanya ada dua benda di ruangan batu yang gelap dan dingin itu. Ada lampu batu kuno di dinding dan bangku batu kasar di sudut. Selain itu, tidak ada yang lain. Tanah tertutup debu. Jejak kaki tertinggal ketika seseorang menginjaknya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak seseorang dikurung di ruangan batu ini. Jitian Singh tidak tahu berapa lama dia akan dikurung di sini. Mungkin dua atau tiga hari. Atau dua atau tiga bulan. Kunci untuk menentukan berapa lama dia akan dikurung adalah kapan Ji ke akan bangun. Namun, Ji ke pertama kali ditusuk oleh Ji Ling, lalu pingsan dan didorong dari tebing. Sudah merupakan berkah dari surga bahwa dia tidak mati setelah jatuh dari tebing. Jitian Singh sulit membayangkan seberapa serius lukanya dan kapan dia akan bangun. Tunggu. Dia hanya bisa menunggu dengan getir. Kamar batu ini terletak jauh di bawah tanah. Selain cahaya redup dari lentera batu, dia tidak pernah bisa melihat langit di luar. Selama penahanannya, hanya kegelapan yang menemaninya. Di dasar tebing tidak jauh dari bilik batu, angin dingin tak berujung bertiup, terus mengalir ke dalam bilik batu. Ji Tian Singh baru saja duduk di bangku batu selama satu jam ketika dia kedinginan oleh angin dingin yang menusuk tulang dan menggigil di sekujur tubuhnya. Kegelapan, kedinginan, kesepian, dan ketidakberdayaan mengelilinginya. Kemarahan tak terbatas dan niat membunuh diam-diam muncul di hatinya sekali lagi. Jing Ling terkutuk. Anda bajingan. Bajingan. Saat aku melihat cahaya siang lagi, aku akan mencabik-cabikmu dan membakar tulangmu menjadi abu. Ji Tian Singh mengepalkan tinjunya, jari-jarinya retak saat dia meraung di bagian atas paru-parunya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia sangat membenci seseorang. Itu juga pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu hina dan jahat, begitu gila sedemikian rupa. Bahkan ketika dia dihianati dan dihina oleh Ling Yunfei, kemarahan dan niat membunuh di hatinya tidak bergejolak seperti sekarang. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ji Tian Xi meringkuk di bangku batu di sudut. Wajahnya biru karena angin dingin, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa duduk di sana lagi. Gua ini disebut Gua Angin Gelap, dan secara khusus digunakan untuk memenjarakan murid yang melanggar aturan sekte. Secara alami, itu digunakan sebagai hukuman. Angin dingin yang tak berujung adalah hukumannya. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk menahan angin dingin. Jika saya terus duduk di sini seperti ini, darah dan daging saya pasti akan membeku dan meridian saya akan mati. Satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Ji Tian Xing adalah mengedarkan energinya untuk melawan hawa dingin. Untungnya, dia memiliki esensi vital yang melimpah. Setelah esensi vital beredar ke seluruh tubuhnya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, rasa sakit yang menyengat di daging dan meridiannya berkurang banyak. Cara ini memang efektif. Emosi Ji Tian Xing sedikit tenang. Dia meninggalkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan duduk bersila di tanah untuk mengedarkan energinya untuk berkultivasi. Dia mengikuti tingkat ketiga dari jalan pedang dan memobilisasi esensi vital dalam tubuhnya mengalir melalui sembilan meridian utama. Dia ingin menyempurnakan sembilan meridian menjadi urat pedang. 12 jam telah berlalu, dan kekuatannya perlahan meningkat. Tubuh fisiknya juga telah beradaptasi dengan angin dingin yang terus mengalir ke dalam ruangan batu. Sepanjang hari telah berlalu, dan rasa lapar di perutnya membuatnya gelisah. Dia harus menghentikan kultivasinya dan membuka kantong brokat 100 harta karun untuk mencari makanan. Untungnya, ketika lelaki tua yang bau itu menahan Tian Yue dan pedang naga hitam, dia tidak mengambil kantong brokat 100 harta karun dan mengembalikannya kepadanya. Dia biasa menyimpan banyak makanan dan buah-buahan di kantong brokat 100 harta karun untuk rubah es kecil, Tian Yue. Setelah dengan santai makan buah dan makanan, rasa laparnya berkurang, dan dia mulai mengedarkan energinya untuk berkultivasi lagi. Tanpa sadar, 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari ini, gua itu sunyi dan suram. Tidak ada yang datang. Selain Jitian Sing sendiri, dia bahkan tidak melihat bayangan. Dia telah mengedarkan energinya untuk berkultivasi siang dan malam. Ketika dia lapar, dia akan mencari makanan di kantong brokat 100 harta karun. Sayangnya, setelah 5 hari konsumsi, makanan kecil di kantong brokat 100 harta karun akhirnya habis. Di bawah rasa lapar yang tak tertahankan, Jitian Sing hanya bisa memikirkan cara lain. Dia ingat bahwa ada banyak ramuan di kantong brokat 100 harta karun, jadi dia mengeluarkan beberapa ramuan dan mengkonsumsinya. Dia mengedarkan energinya untuk menyempurnakan ramuan dan mengisi kembali energinya. Para ahli dari alam tongsuan dapat menahan diri dari makan. Bahkan jika mereka tidak makan sebutir nasi selama 10 hari hingga setengah bulan, itu tidak akan banyak mempengaruhi mereka. Meskipun saya hanya berada di tingkat ke-6 dari alam energi sejati, saya dapat mengandalkan ramuan ini untuk mempertahankan esensi vital saya dan berlatih pantang makan. Tidak makan berarti para ahli jalan bela diri tidak makan dan hanya mengandalkan menyerap yuan ki langit dan bumi untuk mempertahankan energi mereka. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli dari alam tongsuan. Alam tongsuan adalah alam di mana seseorang dapat memahami langit dan bumi dan berkomunikasi dengan dunia bawah. Seniman bela diri dari alam ini dapat mengubah tekad kuat mereka menjadi kesadaran spiritual dan berkomunikasi dengan yuan ki langit dan bumi. Mereka bisa menyerap yuan ki seperti air dan mengubahnya menjadi esensi vital mereka sendiri. Selama esensi vital mereka berlimpah, seorang seniman bela diri tongsuan rilem tidak perlu makan atau minum dan masih memiliki kekuatan yang besar. Ji Tian Xing tidak pernah berpikir untuk sengaja berlatih pantang makan. Dia ingin menunggu sampai dia mencapai alam tongsuan dan membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, dia berada dalam situasi yang sulit sekarang dan harus mengandalkan tekad dan daya tahannya yang kuat untuk berlatih pantang makan. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, Ji Tian Xing hanya mengandalkan beberapa ramuan untuk mempertahankan esensi vitalnya dan kemauannya yang kuat untuk menahan rasa lapar. Dia sebenarnya telah mencapai tahap awal pantang makan. Selain itu, dia telah berkultivasi di ruang batu selama 10 hari dan berhasil menyempurnakan meridian utama pertamanya menjadi meridian pedang. Kekuatannya juga meningkat. Meskipun dia telah membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi pedang hati, dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Sudah 10 hari, kenapa tidak ada yang datang mencariku? Mungkinkah kesudah tidak sadarkan diri dan belum bangun? Bab 128 Hati Ji Tian Xing dipenuhi dengan kekhawatiran dan hatinya terbakar oleh kecemasan. Dia baik-baik saja dikurung selama 10 hari, tetapi dia lebih khawatir Ji Kem masih belum bangun setelah 10 hari. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Memikirkan hal ini, dia menjadi gelisah dan mondar-mandir di ruang batu. Pada saat ini, dia tidak berani terlalu berharap bahwa balai perintah akan membiarkannya meninggalkan gua angin gelap begitu kebenaran terungkap. Dia hanya berharap seseorang akan datang dan memberitahunya beberapa berita tentang Ji Ke. Paling tidak, itu akan memberinya ketenangan pikiran. Namun, tidak ada yang datang ke gua angin gelap selama 10 hari penuh. Siapa yang akan datang menemuinya dan memberinya kabar? Ji Tian Xing duduk di bangku batu, pikirannya kacau. Setelah sekitar 4 jam, suara langkah kaki yang ringan tiba-tiba terdengar dari gua yang gelap. Ji Tian Xing mengira dia salah dengar atau berhalusinasi. Dia masih duduk di bangku batu, tenggelam dalam pikirannya dengan cemberut. Setelah 100 napas, langkah kaki semakin dekat dan jelas. Baru sekarang Ji Tian Xing akhirnya yakin bahwa dia tidak salah dengar. Seseorang benar-benar datang. Dia berdiri dengan desir dan memegang jeruji besi pintu besi hitam dengan kedua tangan, mencoba yang terbaik untuk melihat ke dalam gua. Ia melihat sesosok tubuh langsing dengan gaun putih panjang dengan rambut sebahu berjalan perlahan keluar dari kegelapan. Ketika dia sampai di pintu kamar batu, Ji Tian Xing terkejut saat melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa kamu di sini, kakak senior sulung? Kenapa kamu ada di sini? Ji Tian Xing berpikir bahwa orang yang datang adalah diaken balai perintah, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Yun Yao. Yun Yao berdiri di luar ruangan batu, hanya dipisahkan oleh pintu besi hitam. Dia menatapnya dengan tenang. Melihat wajahnya sedikit kuyuh dan tubuhnya sedikit kuyuh, Yun Yao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, seolah dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan tenang, aku tahu setelah kejadian itu, kamu pasti marah dan kesal karena dikurung di sini. Itu sebabnya aku menunggu sampai hari ini untuk melihatmu. Aku yakin kamu sudah tenang. Ji Tian Xing mengangguk saat senyum pahit muncul di wajahnya. Iya, saya memang sangat marah dan mudah tersinggung beberapa hari yang lalu. Tapi karena itu sudah terjadi, tidak ada yang bisa kulakukan tidak peduli seberapa marahnya aku. Tidak ada yang bisa kulakukan jika aku tidak tenang. Setelah jeda, dia menatap mata Yun Yao dan bertanya dengan nada serius, kakak senior sulung, jika saya mengatakan bahwa jika didorong dari tebing oleh Ji Ling dan saya dituduh secara salah, apakah anda akan mempercayai saya? Yun Yao mengangguk tanpa ragu dan berkata dengan lembut, aku percaya padamu. Jika aku tidak percaya padamu, aku tidak akan datang menemuimu. Hati Ji Tian Xing yang tegang tiba-tiba menjadi rileks, dan suasana hatinya juga sangat rileks. Dia tertawa mencela diri sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, ya, saya tidak memikirkan itu. Yun Yao kemudian berkata dengan lembut, jangan berpikir untuk melarikan diri. Tunggu saja di sini untuk saat ini. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Meskipun balai komando ketat dan tanpa ampun, menyebabkan murid-murid di sekte menjadi takut, balai komando selalu adil dan tidak memihak. Mereka tidak akan salah menuduh orang baik. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya dengan cemas, kakak senior sulung, bagaimana kabar keke? Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada serius, cedera jika terlalu serius. Merupakan berkah bahwa dia masih hidup. Dia tidak sadarkan diri. Para tetua di sekte berusaha mencari cara untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak tahu kapan dia akan bangun. Ji Tian Xing bahkan lebih khawatir. Dia mencengkeram jeruji pintu besi dengan erat dan berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, sialan jiling. Bajingan ganas ini, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Saudara muda Tian Xing, izinkan saya memberi anda nasihat. Jangan berkelahi dengan jiling. Anda tidak bisa mengalahkannya. Mengapa? Ji Tian Xing bertanya dengan enggan, mungkinkah aku hanya bisa melihatnya lolos begitu saja dan tidak membalas dendam. Yun Yao menghela napas berat, saudara muda Tian Xing, jiling adalah orang yang dicari sekte kita. Pemimpin sekte sangat memikirkannya. Mendengar ini, Ji Tian Xing tiba-tiba teringat apa yang dikatakan jiling kepadanya dengan ekspresi puas di wajahnya hari itu di puncak pedang giok. Kakak senior sulung, hari itu di puncak pedang giok, jiling secara pribadi memberitahuku bahwa dia adalah orang yang dengan susah payah dicari oleh sekte kami. Pemimpin sekte ingin mengasuhnya dengan sekuat tenaga dan bahkan ingin menerimanya sebagai murid langsung. Mungkinkah karena dia memiliki garis keturunan pedang suan? Yun Yao terdiam beberapa saat sebelum mengangguk ke Ji Tian Xing, Iya. Hehehehe. Tubuh Ji Tian Xing bergetar. Tiba-tiba, dia mencibir dengan ekspresi aneh. Matanya melonjak dengan kilatan yang tak tertandingi. Hahaha, seperti yang diharapkan, surga mempermainkanku. Pada akhirnya, cibiran itu berubah menjadi tawa liar. Tawa liar itu dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan, serta rasa ejekan yang kuat. Ketika Yun Yao melihat penampilan gila Ji Tian Xing, dia sedikit mengernyit, dan merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tawa liar Ji Tian Xing mengandung rasa duka yang kuat. Setelah beberapa lama, tawa liar berhenti. Ji Tian Xing menatap Yun Yao dengan tatapan membara, dan bertanya dengan suara rendah, Kakak Senio Sulung, Jika saya memberi tahu Anda bahwa garis keturunan pedang suan pada awalnya adalah garis darah bawaan saya, dan bahwa Ji Ling membuat skema jahat dan menggunakan Gatsheizing Orb untuk mencuri kultivasi hidup saya dan garis keturunan pedang suan, maukah Anda? Apakah Anda percaya padaku? Dia tahu betapa mengejutkan kata-kata ini, dan betapa absurdnya kata-kata itu bagi orang lain. Dia bahkan lebih jelas bahwa jika murid lain mendengar kata-kata ini, mereka mungkin akan memperlakukannya sebagai orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dihadapkan dengan wajah cantik Yun Yao dan mata jernih yang sepertinya bisa melihat menembus hati seseorang, dia tidak bisa tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, dia juga sangat menantikan untuk melihat reaksi Yun Yao. Yun Yao tertegun sejenak, matanya yang jernih dan dalam tiba-tiba melebar, dan baru kembali normal setelah beberapa saat. Sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang cantik. Namun, dia tetap diam dan menatap mata Ji Tian Xing untuk waktu yang lama sebelum menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku percaya kamu. Tubuh Ji Tian Xing sedikit gemetar, dan perasaan yang sangat rumit melintas di hatinya, tetapi dia juga merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mengungkapkan wajah penuh senyum, senyum yang sangat bersih dan tulus. Saat dia dianiaya, saat dia dipenjara, sebenarnya ada yang percaya padanya. Selain itu, orang ini adalah jenius nomor satu di wilayah Tian Chen, Yun Yao, yang seperti peridari sembilan surga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa lega? Yun Yao merenung sejenak, lalu berkata kepadanya dengan ekspresi serius, Saudara Junior Tian Xing, meskipun berita ini sangat mengejutkan, yang dibutuhkan pemimpin sekte hanyalah garis keturunan pedangsuan. Pemimpin sekte sama sekali tidak peduli dengan latar belakang jiling, dia juga tidak peduli tentang bagaimana dia mendapatkan garis keturunan pedangsuan. Apakah kamu mengerti? Senyum di wajah Ji Tian Xing tiba-tiba menghilang. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan senyum pahit, Saya mengerti. Bahkan jika saya memberitahu pemimpin sekte berita ini, itu tidak akan mempengaruhi masa depan jiling, kan? Yun Yao tidak menjawab, tapi dia diam-diam setuju. Baiklah, aku harus pergi. Dia menganggup pada Ji Tian Xing dan mengingatkannya lagi, jangan menyerah, tunggu hasilnya dengan damai. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ji Tian Xing menyaksikan punggung rampingnya secara bertahap ditelan oleh kegelapan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan lantang, Kakak senior, saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apa yang saya katakan barusan, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Mengapa Anda bersedia mempercayai saya? Yun Yao menghentikan langkahnya, tapi dia tidak berbalik. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan suara tenang, karena aku pergi ke kerajaan King Yun, dan setelah melihatmu beberapa kali, aku bisa merasakan bahwa kamu berbeda dari yang lain. Faktanya, saya selalu merasa bahwa Anda adalah orang yang dicari sekte. Bab 129. Sebelum Yun Yao pergi, dia memberi Ji Tian Xing dua Heaven Heart Elixir. The Heaven Heart Elixir adalah elixir kelas tinggi hitam, ramuan kultivasi yang langka. Dengan dua ramuan ini, Ji Tian Xing tidak hanya dapat melanjutkan inedianya selama setengah bulan, tetapi kultivasinya juga akan meningkat pesat. Dia memegang dua ramuan di tangannya dan berdiri di pintu masuk ruang batu untuk waktu yang lama. Meski gua masih gelap dan angin dingin masih menusuk tulang, dia tidak merasa kesepian. Yun Yao datang mengunjunginya dan bersedia untuk percaya padanya. Baginya, ini adalah penghiburan dan dorongan yang luar biasa. Hatinya benar-benar tenang, bahkan jika dia harus menanggung kesepian dan kedinginan, dia tidak lagi kesepian dan tidak berdaya. Setelah sekian lama, dia kembali ke sudut dan duduk. Dia mengambil ramuan roh darah dan terus berkultivasi. Dua hari berlalu dengan cepat. Ji Tian Xing telah memurnikan ramuan roh darah dan kultivasinya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dia tidak jauh dari tingkat ketujuh dari alam energi sejati. Selain itu, dia telah mencapai kesuksesan kecil dalam kultivasi inedianya. Meskipun dia tidak makan atau minum selama tujuh hari, dia tidak merasa lapar. Selain itu, energi sejatinya mengalir dengan lebih mudah dan lancar, mencapai titik di mana dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Larut malam, Ji Tian Xing sedang bermeditasi dan berkultivasi di sudut gua. Tiba-tiba, dia samar-samar mendengar suara gemerisik yang datang dari dasar tebing tidak jauh dari sana. Dia mengira itu adalah suara angin dari dasar tebing dan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah beberapa saat, terdengar suara bebatuan yang berguling menuruni tebing dari dasar tebing. Ji Tian Xing mendengarnya dengan jelas dan segera terbangun. Aku satu-satunya di gua ini. Tebingnya sangat dalam sehingga aku tidak bisa melihat dasarnya. Bagaimana mungkin ada gerakan? Mungkinkah ada monster atau binatang buas yang memanjat dari dasar tebing? Dalam kegelapan, dia tidak memahami sekelilingnya dan mau tidak mau memikirkan banyak hal. Dia berjingkat ke sisi pintu besi dan menempelkan wajahnya ke pagar besi, mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah tebing. Tebing yang jaraknya 10 meter masih gelap gulita, dan angin dingin terus-menerus keluar dari sana. Ji Tian Xing berdiri tak bergerak di dekat pintu dan menatap tebing dengan mata terbelalak, diam-diam mengamati. Orang biasa mungkin tidak dapat melihat melalui kegelapan, tapi dia adalah seorang ahli tingkat ke-6 dari alam energi sejati. Penglihatannya 10 kali lebih baik dari orang biasa. Dia memusatkan perhatiannya pada tebing dan bisa melihat garis-garis lapisan batu di tepi tebing. Sekitar 10 napas kemudian, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari dasar tebing yang sunyi. Itu adalah telapak tangan yang lebih lebar dari orang normal, dan kulitnya berwarna ungu muda. Meski tangannya terlihat ramping dan terlihat seperti tangan wanita, namun memang agak terlalu besar. Itu bahkan lebih besar dari telapak tangan Ji Tian Xing. Apa itu? Ji Tian Xing terkejut. Seluruh tubuhnya tegang, tetapi dia menahan napas dan tidak bersuara. Saat berikutnya, sosok ramping berjubah hitam terbang keluar dari dasar tebing dan diam-diam mendarat di tepi tebing. Meski jubah yang dikenakan orang itu agak longgar dan menutupi 90% tubuhnya, jubah itu masih cukup besar. Namun, sosok dibalik jubah hitam itu tinggi dan ramping. Selain itu, itu montok. Itu jelas seorang wanita. Namun, tinggi badan wanita itu mencengangkan. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Ji Tian Xing, setidaknya 1,9 meter. Kulit di tangan dan lehernya juga berwarna ungu muda. Itu terlihat sedikit aneh. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa wanita ini begitu tinggi? Dan kulitnya ungu muda? Apa mungkin dia sakit? Tidak. Siapa dia? Mengapa dia memanjat keluar dari dasar tebing? Saat dia dipenuhi dengan keraguan dan diam-diam mengamati wanita berjubah hitam. Wanita berjubah hitam merasakan nafasnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke pintu kamar batu. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk mundur sebelum dia ditemukan oleh wanita berjubah hitam. Wus! Sebuah bayangan hitam melintas. Wanita berjubah hitam itu seperti gumpalan asap hitam. Dalam sekejap, dia melintasi jarak 10 meter dan muncul di depan pintu kamar batu. Dia berdiri di luar pintu besi, setengah meter dari Ji Tian Xing. Hanya ada satu pintu besi di antara mereka. Pada jarak sedekat itu, Ji Tian Xing segera melihat bahwa wanita berjubah hitam itu mengenakan topeng besi dingin. Di bawah topeng, ada sepasang mata besar. Muridnya berwarna merah gelap seperti darah dan memancarkan udara dingin kematian. Tubuh tinggi, warna kulit aneh, dan mata merah darah. Apa dia anggota suku alien? Tiba-tiba, pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing. Dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, wanita berjubah hitam diam-diam mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat meraih dahi Ji Tian Xing. Di tengah telapak tangannya yang lebar, ada cahaya darah merah tua, yang memadat menjadi tangan darah seukuran wastafel. Ji Tian Xing terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia mundur lima langkah dan nyaris menghindari genggaman tangan berdarah itu. Bang! Tangan besar berdarah merah tua itu menghantam jeruji besi pintu besi hitam dengan bunyi gedebuk. Batang besi hitam itu setebal lengan anak kecil. Bahan palangnya sebanding dengan senjata suan kelas atas dan sangat tangguh. Namun, Ji Tian Xing melihat dengan matanya sendiri bahwa ketiga pagar besi hitam itu sebenarnya ditekuk dan dipelintir oleh tangan berdarah merah tua itu, seolah-olah itu adalah asteris-asteris. Matanya melebar dan alisnya berkedut. Dia terkejut. Ya Tuhan! Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Dia mungkin telah melampaui alam pemahaman mistik dan mencapai alam inti primal. Saat wanita berjubah hitam itu menyerang, dia dengan jelas merasakan aura wanita berjubah hitam itu. Auranya tidak kalah dengan aura Yun Yao. Untungnya, dia mundur tepat waktu. Jika dia sedetik kemudian, kepalanya akan dihancurkan oleh tangan berdarah wanita berjubah hitam itu. Siapa kamu? Kenapa kau ingin membunuhku? Ji Tian Xing mundur ke sudut ruang batu, delapan meter dari wanita berjubah hitam, dan bertanya dengan wajah penuh amarah. Wanita berjubah hitam menatapnya dengan mata merah gelapnya, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan suara rendah, Kupikir tidak ada orang di sini. Aku tidak menyangka kutu sepertimu ada di sini. Anggap dirimu menyedihkan. Aku harus membunuhmu. Aku tidak bisa mengungkapkan keberadaanku. Wanita berjubah hitam berbicara dalam bahasa manusia, tetapi aksennya canggung dan canggung. Kedengarannya aneh. Ji Tian Xing bahkan lebih yakin bahwa wanita berjubah hitam itu adalah anggota suku alien. Dia menatap dingin ke arah wanita berjubah hitam dan berkata dengan suara rendah, Wanita, kamu benar-benar kejam. Aku bahkan tidak mengenalmu, dan aku tidak punya dendam denganmu. Kamu ingin membunuhku. Tidak peduli dari mana anda berasal atau kemana anda pergi, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Maknanya jelas. Tidak peduli siapa wanita berjubah hitam itu atau apa yang diarencanakan di gua angin gelap, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama wanita berjubah hitam itu tidak terlalu kejam dan ganas, dia seharusnya berbalik dan pergi setelah mendengar apa yang dia katakan. Ji Tian Xing mengatakan itu karena dia tidak punya pilihan lain. Wanita berjubah hitam itu terlalu kuat. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Namun, dia meremehkan kekejaman wanita berjubah hitam itu. Haha, karena kamu melihatku, kamu pantas mati. Wanita berjubah hitam tertawa dingin. Dia tiba-tiba berubah menjadi awan kabut hitam, melewati pintu besi hitam, dan memasuki ruangan batu. Mata merahnya mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Dia mengulurkan tangannya yang berdarah lagi dan meraih kepala Ji Tian Xing. Pada saat kritis, saraf Ji Tian Xing menegang, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Serangan guntur angin. Dia langsung mengaktifkan dua pedang emas sepanjang setengah meter Ki, dan menebas wanita berjubah hitam dari kiri dan kanan. Pedang emas Ki bercampur dengan badai dahsyat, dan berubah menjadi sambaran petir sepanjang setengah meter, dan menebas wanita berjubah hitam itu. Bang! Petir diblokir oleh tangan berdarah, dan suara teredam terdengar. Bab 130. Gale Thunder Strike adalah langkah Ji Tian Xing yang paling kuat. Dengan gerakan ini, dia bisa melukai Jian Yu, yang berada di negara pemahaman mistik. Namun, petir emas gelap itu dihancurkan oleh tangan berdarah dan menghilang seketika. Tangan berdarah besar itu tidak terluka dan meraih kepalanya dengan kecepatan kilat. Wanita berjubah hitam itu terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga Ji Tian Xing merasa putus asa. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Melihat Gale Thunder Strike telah dipatahkan, dia melompat lima meter ke kiri tanpa ragu-ragu dan mencoba yang terbaik untuk menghindari tangan berdarah itu. Bam! Tangan berdarah wanita berjubah hitam itu membentur dinding coklat tua dan meninggalkan jejak tangan besar di dinding. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Huff! Kutu sialan, masih berusaha mengelak. Wanita berjubah hitam itu mencibir dengan jijik. Dia melambaikan kedua tangannya yang besar dan berdarah dan meraih Ji Tian Xing dari kedua sisi. Ji Tian Xing mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia berlari ke kiri dan ke kanan di ruang batu, terlihat sangat menyedihkan. Tangan berdarah wanita berjubah hitam itu meleset dan menamparkan dinding batu berulang kali. Bam! 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 Mereka meninggalkan beberapa sidik jari besar. Seluruh ruangan batu bergetar. Retakan muncul di dinding batu dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Sayangnya, ruangan batu itu terlalu kecil dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Ji Tian Xing mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan keempat, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menghindari serangan kelima dari Blood Hand. Bam! Di tengah suara teredam, punggungnya dipukul oleh tangan besar yang berdarah. Dia segera dikirim terbang dan menabrak dinding batu. Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke sudut dinding. Dia kelelahan dan matanya terpejam. Dia terluka parah dan pingsan. Wanita berjubah hitam berjalan ke sisinya. Matanya berkilat dengan jijik. Dia mengangkat tangannya, dan tangan berdarah besar yang berisi kekuatan kekerasan yang tak tertandingi itu menghantam dada Ji Tian Xing dengan keras. Jika telapak tangan ini mengenai, Ji Tian Xing pasti akan hancur menjadi pasta daging. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bam! Dengan suara teredam, cetakan tangan berdarah besar itu menghantam dada Ji Tian Xing. Namun, dia memuntahkan aliran darah, tetapi tubuhnya tidak berubah bentuk. Armor tanpa tanduk es yang dia kenakan telah memblokir 80% kekuatan tangan darah pada saat kritis, membuatnya bertahan. Namun, wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening dan melirik Ice Dragon Armor di balik jubah hijaunya. Matanya berkilat dengan seringai mengejek. Dia sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan melepaskan tangan darah raksasa, menamparkan ke arah kepala Ji Tian Xing. Tanpa perlindungan dari Ice Hornless Armor, kepalanya akan hancur berkeping-keping. Pada saat kritis ini, cahaya hitam tiba-tiba meledak dari dantian Ji Tian Xing. Cahaya hitam mengandung aura kematian yang sedingin es. Itu langsung membentuk lubang hitam besar dan menyelimuti wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu tertangkap basah dan langsung terpana. Dalam sekejap mata, tangannya yang besar dan berdarah ditelan oleh lubang hitam itu. Semua energi di tubuhnya dengan cepat disedot dan dituangkan ke dalam lubang hitam seperti banjir. Kekuatan melahap yang misterius dan kuat melilitnya dengan erat, membuatnya sulit untuk bergerak. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Berengsek! Apa-apaan ini? Wanita berjubah hitam itu menjerit ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, meski dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu lubang hitam. Semakin dia mendesak kekuatan agungnya untuk melawan, semakin cepat lubang hitam itu menelan kekuatannya. Sementara dia dipenuhi dengan kengerian, wanita berjubah hitam itu menatap lubang hitam itu. Dia samar-samar bisa melihat lapisan kabut abu-abu dan sosok raksasa berdiri di antara langit dan bumi. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan ini, juga tidak punya waktu untuk menyelidiki apa sosok hitam raksasa itu. Imam tinggi, selamatkan aku. Wanita berjubah hitam itu panik dan berteriak minta tolong. Saat suaranya jatuh, awan kabut hitam muncul di luar ruangan batu dengan deru dan memadat menjadi seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh. Pria ini tingginya lebih dari 2 meter dan sekuat menara besi. Kulit di tangan, kaki, dan lehernya berwarna ungu. Dia juga mengenakan jubah hitam. Rambut ungu panjangnya diikat menjadi puluhan kepang panjang, dan kakinya yang besar telanjang. Itu tak terlupakan. Seperti wanita berjubah hitam, lelaki tua itu juga datang dari dasar tebing. Sebelumnya, ketika wanita berjubah hitam itu berhadapan dengan Jitian Singh, dia bersembunyi di kegelapan tidak jauh dan berjaga-jaga. Ketika dia mendengar teriakan minta tolong wanita berjubah hitam itu, dia bergegas untuk menyelamatkannya. Matanya melihat melalui pintu besi yang dingin dan menatap lubang hitam misterius itu. Mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa takut yang kuat. Blut moon infanta, kamu seharusnya tidak memprovokasi orang ini. Hypris berteriak dengan ekspresi muram. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan cambuk hitam sepanjang 3 meter dari pinggangnya. Cambuk itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya ungu tua dan tertutup sisik halus, membuatnya tampak seperti ular hitam. Hypris menggoyangkan pergelangan tangannya dan membiarkan cambuk melewati pintu besi yang dingin. Ujung cambuk melilit pinggang blut moon infanta. Dia menggeram rendah dan mengerahkan semua kekuatan yang dia miliki dalam hidupnya, menarik cambuk panjang dengan sekuat tenaga. Cambuk itu menyala dengan sinar ungu dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Itu segera menarik blut moon infanta yang tidak bergerak keluar dari lubang hitam. Bang! Blut moon infanta menabrak pintu besi yang dingin. Pintunya, yang setebal telapak tangan, ambruk dan menciptakan lubang besar. Dia ambruk di tanah dengan ekspresi putus asa. Dia terengah-engah dengan keras dan mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Terlalu menakutkan. 60% dari kekuatanku dilahap. Apa sebenarnya lubang hitam itu? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia melihat lubang hitam misterius dengan hati penuh ketakutan dan bergumam dengan suara serak. High Prius juga menatap lubang hitam misterius itu dan mengingatkannya dengan suara rendah. Blut moon infanta, tadi ada keributan. Kita harus segera pergi. Jika tidak, kita akan ditemukan oleh orang-orang dari sekte bantalan langit. Blut moon infanta memelototi Ji Tian Xing dengan enggan. Kemudian dia berubah menjadi bayangan hitam dan keluar melalui jeruji pintu besi yang dingin. Dalam sekejap mata, Blut moon infanta dan High Prius berubah menjadi bola kabut hitam dan keluar dari dark wind cave. Di Crimson Cloud Palace tempat master sekte tinggal di Crimson Cloud Peak dari Sky Bearing Sek. Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan kecemerlangan warna-warni dan kispiritual langit dan bumi yang padat seperti awan dan kabut, Ji Tian Xing duduk tegak di tengah formasi dan berkultivasi. Di udara setengah meter di atas tanah di depannya, ada cangkang kura-kura hitam seukuran wastafel. Cangkang kura-kura itu sederhana dan misterius. Itu diukir dengan pola yang rumit dan ribuan titik cahaya perak. Tepi cangkang kura-kura sangat bulat dan halus. Terlihat jelas bahwa itu sering dipegang di telapak tangan seseorang dan sudah ada sejak lama. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya perak pada cangkang kura-kura hitam berubah dan bergerak cepat. Dalam sekejap mata, mereka menyusun diri menjadi beberapa garis perak yang aneh. Cu Tian Sheng, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, merasakan ketidak normalan itu. Dia dengan cepat membuka matanya dan menatap garis perak di cangkang kura-kura. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Dia bergumam dengan suara rendah, bagan bintang menunjukkan. Aura Ras Iblis. Ras Iblis telah menyelinap ke sekte kita. Mungkinkah orang-orang dari Ras Iblis datang untuk Iblis yang tak tertandingi itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!